Intro Sebuah jet tempur generasi kelima F-35 siluman milik Amerika Serikat Jatuh di negara bagian Utah AS pada Rabu 19 Oktober waktu setempat Vokasi kecelakaan bukan di medan perang tapi di wilayah AS sendiri Tepatnya di pangkalan Angkatan Udara Hill dekat ibu kota Utah Salt Lake City Sekitar pukul 18.15 waktu setempat Sebuah F-35A Lightning II jatuh di ujung utara Tandasan pacu pangkalan Angkatan Udara Hill Ungkap unit penerbangan ke-388 Angkatan Udara AS lewat Twitter Kru darurat di dalam dan di luar pangkalan segera merespons peristiwa itu Lanjut tweetnya Pihak berwenang mengatakan tidak ada seorang pun di darat yang terluka Sedangkan Angkatan Udara AS menyatakan pilot berhasil keluar dari pesawat Dengan menggunakan kursi pelontar Dan telah dibawa ke pusat medis setempat untuk observasi Tidak ada rincian lebih lanjut yang tersedia tentang kondisi pilot Militar AS menjelaskan penyebab kecelakaan masih belum diketahui Dan akan diselidiki Pilot sedang dalam perjalanan kembali ke pangkalan Angkatan Udara Hill Dari pemulihan, misi pelatihan rutin ketika dia keluar dari jet Kata Kolonel Craig Andela, Komandan Unit Penerbangan dalam Konferensi Peres Kami semua sebagai pilot mengambil setiap kesempatan yang kami miliki Untuk mengurangi kerusakan pada apapun di darat Jadi saya tahu bahwa pilot melakukan upaya terbaiknya untuk menghindari bangunan Atau apapun di darat sebelum menjeksi kata Andela Video dari tempat kejadian menunjukkan kepulan asap besar Yang berasal dari pangkalan Angkatan Udara setelah pesawat militer itu jatuh Kecelakaan itu memicu kebakaran yang menyebar sekitar 8 hingga 10 hektare Petugas berhasil memadamkan api, kata pihak Perwenang Pangkalan Angkatan Udara Hill rupakan pangkalan terbesar kedua Angkatan Udara Berdasarkan populasi dan ukuran geografis Ini bukan kali pertama F-35 kebanggaan AS ini mengalami kecelakaan Sebelumnya pada bulan Januari Jat tempur siluman ini juga mengalami kecelakaan Saat hendak mendarat di sebuah kapal induk di Laut Cina Selatan Akibatnya 7 orang teluka dalam kejadian itu Dan pada bulan November 2021 Sebuah jat tempur siluman F-35B Inggris Yang beroperasi dari kapal induk Angkatan Laut Kerajaan HMS Queen Elizabeth Juga jatuh di Laut Mediterania